Halo Assalamualaikum Kembali lagi di channel Virgi Hidayat Di video kali ini kita akan mencoba Untuk menginstall aplikasi Epimeris Bin Hisab Di virtual book Tentu dengan cara yang lebih mudah Lebih simple dan lebih praktis Dibandingkan dengan cara-cara yang sebelumnya Baiklah tanpa basa-basi lagi Langsung saja kita Geas ke tutorialnya Oke teman-teman Langkah pertama yang harus kita lakukan Kita harus mempersiapkan Bahan-bahan yang diperlukan Disini ada 4 bahan Bahan pertama ada Foxit Reader Yang kedua ada Virtual Book Yang ketiga ada Windows XP.VDI Atau Virtual Disk Image Kemudian yang keempat Ada aplikasi Win Hisab Untuk keempat bahan ini Nanti akan saya sertakan di Kolom deskripsi Jadi nanti teman-teman bisa Tinggal mendownloadnya Baik langkah pertama Kita install terlebih dahulu Virtual Booknya Kita next, 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 yes Dan install Kita tunggu sampai selesai Proses instalasinya Oke kita finish Jadi seperti inilah Tampilan Virtual Book yang telah kita install tadi Kita close dulu Kemudian langkah kedua Kita harus menginstall Virtual Book Jazz Edition Caranya kita buka Local Disk Lalu kita pilih program file Lalu kita pilih folder Oracle Lalu kita pilih Virtual Book Kita scroll ke bawah Dan kita pilih VBook Jazz Edition Dot isu ini Kita buka Kemudian Kita install VBook Windows Edition Dot exe ini ya Kita klik kiri dua kali Kita jalankan Kita install ya Next Next Dan install Oke Nanti setelah ini Silahkan Laptop atau komputer teman-teman Bisa di restart Oke Abis ini saya restart dulu ya Oke Setelah kita melakukan restart Kita buka Virtual Booknya Yang sudah kita install tadi Setelah itu kita pilih Baru atau new Lalu disini Bisa kita kasih nama Winhisap Kemudian di versinya ini Kita ganti ke Windows XP 32 bit Kemudian kita pilih lanjut Untuk RAM atau memory Ini tergantung selera teman-teman Disini saya hanya butuh 512 MB aja Kemudian lanjut Lalu disini kita pilih gunakan Berkas harddisk virtual yang ada Kita pilih logo folder ini Kita klik tambah Dan kita arahkan ke File Windows XP Dot VDI nya Yang ini ya Kemudian kita open dan kita pilih Lalu kita buat Oke Sebelum kita mulai Kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu Untuk di menu umum Kita ke tingkat lanjut Disini kita Untuk papan klip bersamanya Kita pilih dua arah Untuk seret jatuhkan Juga kita pilih dua arah Atau bahasa inggrisnya Di bidireksional Lalu di sistem Kita checklist Fungsikan I garis miring O apik ini Di prosesornya Kita Ganti dua Kemudian di tampilan Kita untuk memori Videonya Bisa kita fullkan Dan kita klik ok Lalu kita mulai Ya kita tunggu Untuk proses booting Windows XP nya Oke ini kita sudah Masuk ke tampilan Windows XP nya Jadi langsung ya teman-teman Tidak perlu lagi kita Install step by step Sebagai mana di Cara-cara yang sebelumnya Karena tadi kita pakai Windows XP Dot virtual disk image Atau dot vdi tadi Maka langsung jadi seperti ini Oke setelah itu Kita masuk ke Peranti Lalu kita Masukkan image CD just edition Kita next Next Dan install Kita tunggu proses Instalasi nya selesai Jika keluar seperti ini Kita pilih continue NW Pilih continue NW Dan pilih continue NW lagi Dan kita pilih Reboot no Nanti dia akan Restart Oke setelah ini Ini bisa kita Kecilkan dulu ya Kita masuk ke Windows Explorer Kita Masuk ke tadi Bahan-bahan yang kita Butuhkan Kita kecilkan dulu Untuk Windows Explorer nya Nah disini Kita perlu Menseret Dan menjatuhkan Foxit Reader Dan Win Hisap nya Ke Windows XP nya Ya tinggal Seret dan Jatuhkan aja Ya Ya ini sudah Satu Kemudian Kita tinggal Seret Win Hisap nya Dua Ya Baik Juga sudah Seperti ini Kita tinggal install Foxit Reader nya Next 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 Dan install Oke ini Foxit Reader nya Sudah terinstall Kemudian selanjutnya Kita install Win Hisap nya Kita tinggal Buka Lalu kita pilih Yang setup ini Ya Kita install Win Hisap nya Next 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 Kita tunggu Sampai selesai Proses instalasi Win Hisap nya Dan sudah selesai Lalu setelah itu Kita Ke Star Lalu kita pilih My Computer Lalu kita pilih Local This Day Show the content Of this folder Lalu kita pilih Program File Kita buka lagi Lalu kita pilih Win Hisap Dan kita Bisa Send to Background Ini ya Atau desktop Grid shortcut Oke disini Sudah terinstall Win Hisap Dan Win Foxit Reader nya Bisa kita buka Win Hisap nya Dan ini sudah Jadi ya Seperti ini Seperti ini Tampilan Win Hisap Di Windows XP Virtual Book nya Lalu File ini bisa kita print Ya Kita tinggal pilih menu Print Lalu disini akan Otomatis untuk nama Printer nya adalah Foxit Reader PDF Printer Lalu kita pilih Oke Setelah itu kita simpan Di desktop Kemudian kita pilih Save Ya ini sudah Tersimpan di Windows XP Virtual Book nya Dan file ini Bisa file yang tadi Bisa kita pindahkan Langsung ke Laptop kita Ya ke Menu kita ini Di Windows kita Caranya tinggal seret Dan jatuhkan aja Ya Saya tinggal seret Dan jatuhkan Nah Sini saya Tampilkan dulu Nah Ini tadi ya Nah Disini sudah Tersimpan Di laptop Di laptop kita Dan Bisa langsung kita Print Kalau kita Seandainya mau Mengprint nya Jadi seperti itu Teman-teman semua Terkait dengan Cara Terbaru Dan lebih simple Serta lebih Praktis Dan mudah Instal Epimeris Windows Di Windows XP Virtual Book Dan ini Mudah-mudahan dapat Menjawab Dan Mengatasi Masalah Masalah Yang Teman-teman Temukan Di cara-cara Yang sebelumnya Oke Teman-teman Jadi itu tadi Tutorial Paling mudah Dan simple Cara Menginstall Epimeris Wingshot Di Virtual Semoga video ini Bermanfaat Untuk kalian Dan jangan lupa Like Comment Subscribe Dan sebagian Video ini Ke media sosial Teman-teman Agar Semakin banyak Orang yang Mendapatkan Manfaat dari Channel ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati